Intro Bontrok antara driver Ojol dan Depkolektor menyebabkan belasan orang ditangkap dan diperiksa di Mapolresta, Bandung. Sebelumnya, bontrok terjadi antara dua kubu di jalan Hegar, Mahana, kota Bandung selasa malam kemarin. Kejadian diduga berawal karena Depkolektor melakukan penarikan motor Ojol secara paksa. Diduga tak terima motor temannya ditarik secara paksa di jalan, ratusan driver Ojol kemudian menyerbu markas Depkolektor yang juga kantor leasing di Raja Wali. Ratusan Ojol ini ingin meminta penjelasan kepada pihak perusahaan dan bertanggung jawaban lantaran temannya yang pemilik motor mendapat kekerasan dari Depkolektor tersebut. Sempat terjadi perundingan antara driver Ojol dan pihak leasing, namun tidak menemukan kesepakatan. Awalnya, negosiasi masih berjalan aman dan kondusif. Tiba-tiba datang Depkolektor lain menggunakan sepeda motor sambil membunyikan klakson dan menggerung-gerungkan kenalpot sepeda motornya. Itulah yang kemudian memancing keributan ketua perhimpunan driver Amif bersama rekat lainnya sempat melerai. Namun terjadi lemparan ke arah kerumunan masa sehingga situasi semakin panas. Kubu driver menyerang balik dan ketika gerbang dibuka, para depkolektor keluar membawa samurai dan balong. Akibat kejadian itu, kata dia, total ada sembilan driver Ojol yang terluka dan peluhan sepeda motor rusak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih banyak motor Ojol nih! Masih banyak, Pak, motor Ojol nih... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati